Kata budaya, arkeologi, serta pengetahuan sejarah. Selanjutnya adalah penemuan situs kota Pompei di Italia. Pompei adalah kota zaman Romawi kuno dekat Napoli yang telah menjadi puing. Pompei hilang selama 1.600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Kota tersebut diketahui hancur oleh letusan Gunung Pesuvio yang terjadi pada tahun 79 Masehi. Gunung Pesuvio adalah satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Pada abad pertama Masehi, Pompei merupakan salah satu kota yang berokasi di sekitar kaki Gunung Pesuvio. Jumlah penduduk di wilayah ini cukup besar. Mereka menjadi makmur karena daerah pertaniannya yang subur. Debu letusan Gunung Pesuvio kemudian menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa meter. Sekitar 1.600 tahun kemudian, tepatnya tahun 1748, secara tak sengaja keberadaan Pompei ditemukan. Penggalian arkeologis menemukan jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Kota ini kemudian digali kembali dari lapisan debu tebal. Saat ini Pompei merupakan salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya adalah Ercolano. Ercolano adalah reruntuhan kota Romawi kuno yang hancur akibat letusan Gunung Pesuvio pada 79 Masehi. Ercolano ditemukan kembali pada tahun 1738 oleh Wakien de Alcubierre Roque, seorang insinyur asal Spanyol dalam suatu penggalian. Bagian besar dari Ercolano ditemukan dalam kondisi utuh. Hal ini dikarenakan kota ini terkubur jauh di dalam tanah, sehingga bagian atap rumah-rumah ditemukan masih melekat pada dindingnya. Bahkan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, pintu, dan makanan masih bisa dikenali dengan jelas. Pada masanya, Ercolano merupakan kota yang kaya. Hal ini terlihat jelas pada bentuk rumah-rumahnya yang lebih mewah, serta lantai yang berwarna-warni. Pada 1981, peneliti menemukan ratusan kerangka manusia di sepanjang pantai di dekat situs Ercolano. Buat dugaan, mereka adalah korban dari letusan gunung Pesuvio yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kini, Ercolano masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Pada 2004, sebuah tim arkeolog berhasil menemukan sisa kebudayaan yang terkubur akibat letusan gunung Tambora pada kedalaman 3 km. Gunung yang berada di Pulau Sumbawa ini meletus terakhir pada 1815 hingga menelan korban 117 ribu jiwa. Pada peristiwa letusan dahsyat tersebut, tiga kerajaan yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar Lenyap. Hebatnya, artefak yang ditemukan itu masih pada posisi yang sama dengan ketika terjadi letusan pada 1815. Pada penggalian situs Tambora ditemukan bekas bangunan yang tampak masih utuh seperti komponen atap rumah, kerangka atap bambu, dan tiang penyangga. Selain sisa bangunan rumah juga ditemukan padi dalam jumlah banyak dan masih utuh. Temuan lain di situs Tambora adalah keramik yang ditemukan pada kedalaman 2 meter, namun sayang dalam kondisi sudah rusak atau pecah. Pada tahun 2010 lalu, para penambang pasir di kawasan hutan kasi gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menemukan ratusan batang pohon tertimbun tanah dengan kedalaman 20 meter. Pohon-pohon ini berdiri kokoh dan diperkirakan setelah berusia 800 tahun. Ratusan batang pohon ini tampak berwarna hitam bekas terbakar. Para ahli vulkanologi menduga bekas bakaran kayu tersebut merupakan akibat letusan gunung Sinabung ratusan tahun lalu. Para penambang awalnya tak tahu jika kayu-kayu tersebut merupakan cita peninggalan sejarah. Jugaan kuat, kayu-kayu ini tertimbun akibat longsor material vulkanik dari letusan gunung Sinabung. Kini, kayu-kayu peninggalan sejarah dan kisah letusan gunung Sinabung di masa silam ini masih berdiri kokoh. Mekipun beberapa tampak tumbang dan terjatuh ke aliran sungai serta melintang di tengah aliran sungai. Desa Brastepu, tempat ditemukan kayu-kayu fosil berusia ratusan tahun itu, berada di radius 4,5 kilometer dari pusat semburan kawasan Sinabung. Jejak kaki purba akawalingka merupakan situs kuno yang terletak di Managua, Nikaragua, tepatnya di tepi selatan Danau Managua. Situs kuno ini berupa jejak kaki manusia dari zaman Holocene yang tercetak pada abu dan lumpur vulkanik. Diduga, jejak kelompok yang terdiri dari sekitar 15 orang ini telah terpadatkan sekitar 2.120 tahun silam. Berdasarkan penelitian, jejak tersebut merupakan jejak orang-orang yang sedang berlari menyelamatkan diri dari letusan gunung berapi. Namun, sebagian jejak menunjukkan langkah orang yang sedang berjalan. Selain manusia, ada pula jejak hewan yang ditemukan di sekitar jejak manusia ini. Namun, karena jejak hewan tersebut saling menyilang, maka menandakan bahwa binatang tersebut tidak berjalan bersama mereka. Jejak kaki purba ini ditemukan pada 1874 oleh sekelompok pekerja bangunan. Setelah itu, beberapa ilmuwan datang dan membangun museum serta bangunan untuk melindungi jejak purba tersebut. Diakini masih banyak jejak-jejak lainnya yang masih tersembunyi dan tertimbun jauh di bawah permukaan tanah. Berikutnya adalah peradaban kuno bangsa Minuan yang berada di tempat yang saat ini disebut kereta di Yunani. Peradaban ini terletak di Mediterania pada zaman Perunggu, jauh sebelum kebudayaan sejarah Yunani kuno. Kerajaan bangsa Minuan menjadi pusat perdagangan kuno. Sekitar tahun 1650 sebelum masehi, letusan vulkanik Pulau Sera menyebabkan tsunami dahsyat yang menghancurkan instalasi dekat pantai. Belerang yang dipancarkan oleh Gunung Merapi juga menyebabkan penurunan suhu. Awan gelap selama berminggu-minggu menutup daratan Eropa hingga Asia dan Afrika. Ledakan gunung ini diperkirakan melebihi kedahsyatan letusan Gunung Krakatau. Seluruh peradaban tersebut dilupakan hingga pergantian abad ke-20. Dengan penemuan sebuah istana besar di Nortos, peradaban kuno ini pun terkuat. Istana ini diduga kuat merupakan pusat upacara, politik, budaya peradaban bangsa Minuan.